Intro Keluarga memiliki peran besar dalam upaya memperkuat ketahanan nasional untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dari keluarga, kekuatan dan fondasi pembangunan suatu bangsa akan muncul. Hal ini disampaikan Ketua TPPKK Provinsi Kalimantan Tengah, Yulistra Ipoh Sugianto Sabran saat menjadi narasumber dialog interaktif TVRI Kalimantan Tengah selasa 29 Juni 2021. Penurunan angka stunting menjadi prioritas utama program kerja TPPKK. Stunting sendiri disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya kurangnya asupan gizi saat ibu hamil hingga anak usia 2 tahun, kesalahan pola asuh, pengaruh lingkungan, kurangnya ketersediaan sanitasi yang baik atau air bersih, serta kurangnya sosialisasi mengenai bahaya stunting dan pola pengasuhan pada anak. Stunting itu sebenarnya adalah kekurangan gizi kronis pada anak yang terjadi dalam waktu lama. Dan seperti gangguan pertumbuhan ya, dan ini tentunya jika dibiarkan terus-menerus akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini biasanya juga disebabkan oleh banyak hal biasanya kurangnya asupan semenjak ibunya hamil hingga dia usia 2 tahun. Ketua TPPKK Ipo Sugiyanto Sabran berharap angka stunting bisa terus ditekan dengan sosialisasi serta sejumlah program yang sudah dijalankan dan direncanakan agar bumi tambun-mungai bisa segera terbebas dari stunting. Turut hadir sebagai narasumber, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Riantang Kudu. Asep dan Yudis, MMCTV melaporkan. Tabe